Halo, bernama ini dan aku Sesein Asli, tetap di rumah aja. Aku kali ini mau bikin pangsit rebus warna-warni. Soalnya kebutuhan banget nih, aku dapet kiriman dari Nagini. Ini kulit pangsitnya warna-warni, jadi pasti anak-anak sempet banget. Dan, buat yang bosen di rumah bisa masak-masak sama aku dan juga sama Ais juga. Oke, jadi semuanya kita mulai masaknya, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe kalian sudah mendukung Anu Indonesia. Dan jangan lupa masak. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku dan channel aku. Buat yang ikutan bikin, jangan lupa take aku ya. Kanti aku tempos. Oke, langsung aja kita mulai masaknya. Ini ada ayam yang udah aku cincang. Terus ada udang. Ada kecap asin. Minyak bijen. Garam, merica, bawang putih yang udah aku cing... eh, udah aku pukul. Terus disini ada daun bawang. Disini ada bubuk bawang putih. Dan yang pasti kulit pangsit dan Nagini. Langsung kita buat. Pertama, ini ayamnya yang udah disincang. Kita masukin udang. Habis itu, minyak bijen. Satu sendok sekecil. Kecap asin. Kita kasih merica dikit. Lalu kasih garam. Bubuk bawang. Putih! Langsung kita aduk. Oke, kita pindahin dulu isiannya. Terus anggap ini adalah kertas. Lalu kita tambahin isiannya dikit aja ya. Biar gak susah. Lalu lainnya kita taruh di sekelilingnya. Lalu kita lipat. Kita taruh di sekelilingnya disini. Lalu kita taruh di sekelilingnya disini. Tada! Sudah jadi. Sekarang kita langsung lipat yang kuning. Seperti tadi. Anggap ini kertas. Hap. Seperti ini. Lalu kita kasih air. Di sekelilingnya disini. Kita lipat. Terus kita elen disini. Semoga? Seperti ini. Sudah jadi pasitnya Sekarang maksudnya kita masukin Kesini Air yang sudah mencidih Kita masukinnya Jadi dua-dua Semuanya pas Sekarang kita aduk Sekarang kita siapin Dulu Soalnya udah jadi Kita Minyak wijennya sedikit aja Kita tambahin minyak wijen sedikit Oke sekarang kita bikin kuehnya Pertama minyak wijen kita masukin Kita tunggu panas Sekarang lagi udah mulai panas Sekarang kita masukin kaldu ayamnya Lalu kecap asin Satu tentu Sekarang kita tambahin garam Kita taruh sampai kerendam Oke siap Sekarang kita tambahin daun bawang Oke Pasti terbus Asyik silin sudah jadi Selamat mencoba resepnya Sampai ketemu di menu selanjutnya Happy cooking Sayangin Bye 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 selamat menikmati